Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan dan sukses buat Anda semua. Saya Edwin Abi Taufiq Kurohmi Indarto dari IQDia, Key for Indonesia, lembaga pelatihan bisnis yang berbasis pada spiritual, life, dan business coaching. Bertemu kembali dalam sesi vlog saya kali ini tentang hal-hal yang perlu Anda lakukan selagi Anda masih muda. Sahabat bisnis dimanapun Anda berada, banyak pertanyaan muncul kepada saya, kepada kami. Pertanyaan, contoh, apakah benar masa muda adalah masa untuk Anda bersenang-senang? Kalau saya yang harus menjawab, jawabannya adalah tidak tepat. Justru yang terjadi adalah di semua usia Anda adalah saatnya Anda bersenang-senang. Bagaimana caranya? Nah itu yang jauh lebih penting. Bukannya kita tidak boleh bersenang-senang. Nikmati, ingat, sahabat bisnis, hidup Anda hanyalah sekali di dunia ini. Maka manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang diberikan oleh Tuhan Anda. Sekali lagi, manfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Tuhan Anda. Ketika Anda bisa membagi waktu, Anda bisa memanajemen waktu, maka insya Allah semuanya akan jauh lebih mudah buat Anda. Sehingga pada saat Anda muda Anda bisa bersenang-senang, di saat Anda usia tua pun Anda bisa bersenang-senang. Pertanyaan yang berikutnya muncul dari mereka adalah, bagaimana sebaiknya menjalani masa muda Anda? Sahabat bisnis, dimanapun Anda berada, hal yang pasti adalah, sesuatu telah terjadi di masa lalu Anda. Anda hidup di masa kini Anda, dan Anda akan menuju ke masa depan Anda. Sahabat bisnis, masa lalu Anda tidak akan bisa mengulanginya lagi. Maka, hal yang pertama, perhatikan waktu. Belajarlah dari masa lalu Anda, ambil sebuah pengetahuan untuk jalan di masa kini dan di masa yang akan datang. Pertanyaan nomor dua yang sering muncul, Bagaimana sebaiknya menjalani masa muda Anda? Sahabat bisnis, dimanapun Anda berada, sebagaimana yang dijelaskan di pertanyaan yang pertama tadi? Waktu. Hidup Anda dibagi menjadi tiga periode. Ada masa lalu, ada masa sekarang, dan ada masa depan. Masa lalu Anda adalah sejarah. Dalam hidup Anda, apapun yang terjadi di sana, Maka, ambillah hikmah pelajaran, ubah pelajaran tersebut menjadi sebuah pengetahuan baru untuk hidup Anda sekarang dan masa depan Anda. Sehingga Anda selalu tahap demi tahap Anda bisa meraih apapun yang Anda impikan, apapun yang menjadi target Anda dari pembelajaran yang telah Anda dapatkan sepanjang waktu. Pertanyaan ketiga yang sering muncul adalah, Pencapaian apa saja yang seharusnya diraih di masa muda? Coach, saya bingung coach, apa yang harus saya capai? Apapun yang menjadi target Anda, Tidak ada batasan. Ada orang yang sukses di usia yang sangat muda. Ada orang yang sukses di usia yang sangat tua. Artinya apa sahabat bisnis? Tidak ada batasan apa yang harus Anda capai di usia muda Anda. Tetapi Anda bisa perhatikan di website yang sering kami bagikan. Anda harus bersifat holistik. Anda penuhi kebutuhan keuangan Anda, Anda penuhi kebutuhan spiritual Anda, tapi Anda juga harus memenuhi hobi-hobi Anda, keluarga Anda, permainan-permainan Anda, pertolongan Anda, bahkan liburan-liburan Anda. Jadi tidak ada hambatan. Semuanya adalah sesuatu yang mungkin terjadi dalam hidup Anda. Pertanyaan yang keempat yang sering muncul kepada kami, seberapa penting memiliki rencana di masa muda untuk menghadapi masa mendatang? Sahabat bisnis, dari ulasan pertanyaan 1, 2, 3, bagaimana menurut Anda? Penting atau tidak penting? Pastinya sangat penting untuk membuat perencanaan atas hidup Anda untuk menghadapi masa yang akan datang. Sahabat bisnis, demikian vlog kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat, subscribe channel YouTube di bawah ini. Sampai jumpa di vlog kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan dan sukses buat Anda semua. Selamat menikmati.